Hai semua balik lagi bersama terbantu.com kali ini aku akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat banjir di game sakura school simulator nah disini aku memberikan contoh karakternya perempuan ya bebas sih kalian mau pilih yang perempuan atau laki-laki di sini aku lokasinya jalan ya biar kelihatan banjir di jalan seperti di kota-kota nah bagaimana caranya langsung saja kalian subscribe channel ini biar tidak ketinggalan update dan terbaru dari terbantu.com terima kasih nah langsung saja kalian pilih menu nah pilih menu disini kan ada banyak menu pilih yang ini cara edit item edit Nah setelah itu kalian pilih item nih yang bawah item item ini yang bawah kemudian pilih props yang di atas pojok kanan atas props sampai muncul di sebelah kiri-kiri ini banyak pilihan kalian pilih ke primitive object pilih primitive object Nah setelah itu kalian pilih board nih yang kedua yang kedua dari kiri ya board nah jangan akan jatuh tuh muncul kita bisa mengatur posisinya mau dimana terserah nah bagaimana untuk membesarkannya kita pilih di menu skala nih scale tinggal tambah aja tambah pencaya tambah terus sebesar atau seluas yang ingin kita buat banjirnya mau seluas apa kita bebas aja nah sebelum itu kalian pilih dulu psikisnya fisiknya di jangan di checklist ya kemudian di bawahnya juga coalition coalition ini biar kita bisa tembus kedalamnya nah seperti ini ini kita gedein lagi ya ini scale nah gedein lagi terus biar kelihatan banjir beneran ini kita bisa atur ketinggiannya juga warnanya juga bisa kedalaman airnya bisa aku bisa angkat ke atas bisa angkat ke bawah nah kalau diresel udah cukup kalian pilih ke menu change material ini yang ini change material kemudian pilih yang glass klik nah maka akan terlihat seperti air bening ya kita bisa masuk kedalamnya kalau kalian nggak bisa masuk mentok gitu berarti pilihan yang tadi ini nggak di cek di checklist nih harusnya jangan di checklist yang coalition ini biar kita tembus kedalam biar terlihat real ya ininya airnya nah seperti itu jadi terlihat tenggelam kan kita harusnya dari jauh biar kelihatan ada airnya atau kita bisa pakai jetpack juga biar kita lihat seberapa luas banjir yang kita buat nah kalau mau sebesar sakura school kalian perbesar aja semuanya sebesar kota di sakura school simulator kita turun dulu nah ini kita ada apa disini kalian kalian boleh bebas memilih lokasi banjir mau di rumah mau di kolam renang mau di taman sama anak-anak yang lain tuh pokoknya gitu caranya gampang tinggal tadi apa menu kemudian cara edit kemudian pilih item pilih props pilih board nah tinggal muncul kan udah muncul ya itu tinggal gedein lagi skala nya gitu terus gedein sampai sejakan banjirnya segini udah deh tinggal change material pilih glass udah ini kan kita nggak bisa ini ya nggak bisa masuk ke kotaknya nah yang tadi tuh pilih coalition maka kita bisa tembus ke dalamnya nah itu nah itulah bagaimana caranya membuat banjir di game sakura school simulator terimakasih sudah menonton video ini jangan lupa like share comment dan dan subscribe terimakasih